ini bolu karamel ya aku bikin manisnya pas lembut lagi enak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya apa kabar semoga sehat ya hari ini aku mau bikin kue ya mau bikin kue bolu karamel ini ini bahan-bahannya ya ini udah aku timbang ya gula tepungnya segala nih baking powder nya sama panilinya segala tuh airnya ya sudah ditakar yuk lanjut ya aku masak dulu panaskan kompor ya ini aku mau masak gula karamelnya dulu nih masukkan gulanya ya nih sambil diaduk-aduk ya apinya kecil aja ya jangan besar ya ini nih pokoknya sampai dia jadi karamel ya teman-teman nih aku lanjut dulu ya ini tak ganti ya sendoknya kalinya melepuh nggak kuat juga plastik untuk kembali normal lagi nah ini aku pakai sendok plastik aja ya eh pakai kayu ya teman-teman yang plastiknya meleleh tadi ngelembung gitu makanya tak ganti nih sampai guranya menjadi karamel gini ya nih kalau sudah baru dimasukkan airnya ya nih tak masukkan airnya dulu sambil diaduk-aduk ya apinya kecil aja ya ini aku pakai panci yang sejenis di steplon gini biar enggak lengket ya nih pokoknya nih sampai jadi menyatu ya jadi air gini nah ini nah ini udah selesai lanjut ya ini aku mau ngocok telur dulu nih telurnya dikasih susunya ya nih susunya masukkan masukkan udah ditakar ya tadi susunya di depan semua ya udah aku tulis nih masukkan dulu susunya ini lanjut ya masukkan baking soda sama baking powdernya sama panili cairnya baru diaduk ya ini dikocok dulu ya sampai semua bahannya tercampur rata koknya nggak usah lama ya ini sampai tercampur rata aja udah ngotoknya kira-kira tuh 10 menit kah ya cukup ya lanjut ya ini aku mau masukkan tepungnya ya ini tepungnya kalau mau di ayak dulu ayak aja aku nggak aku ayak kok kemarin tuh asalkan kalau di mixer ini dia tetap tercampur rata kalau mau di ayak menggoyah boleh juga ini lanjut ya masukkannya sedikit-sedikit dulu tadi nah ini pokoknya sampai tercampur rata eh kalau sudah masukkan ini masih diaduk dulu ya baru lanjut ini sampai rata nih sampai rata nih aku masukkan mentega cairnya ya nih tak masukkan yang tadi udah di tim dimasak ya sampai dingin aja baru nih mentega cairnya masukkan dulu lanjut ya ini air gulanya tadi karamelnya tadi karamelnya juga dimasukkan ya nih kita mixer kalau nggak ada mixer pakai kocokan tangan juga bisa sih cuman kena aku tuh males aja ada mixer ya pakai mixer aja ya kalau nggak ada sedikit-sedikit ya masukannya ini kita masukkan semua pokoknya tuh diaduk sampai tercampur rata nah ini ya dikira-kira aja ya kalau sudah tercampur nah ini udah selesai lanjut ya ini mau masukkan loyang loyang ini sudah diolesin sama mentega tegak sama tepung ya ini tak saring nah kalau ini terakhir disaring ya biar nggak ada yang bergerindil nah tuh saya nyaringnya terakhir aja nggak ada apa tepung yang bergerindil lagi lanjut ya ini mau dipanggang suhunya 160 derajat selama satu jam ya atau nanti menyesuaikan sama open masing-masing ya teman-teman nah ini dia sudah mulai tinggikan nih hasilnya teman-teman nih sebentar lagi masak ini nah ini udah matang tinggal dikeluarkan dari cetakan aku nggak sabarannya panas-panas tak keluarkan nah ini hasilnya beneran ini enak banget lembut sekali aku ikuti resep juga ya ini teman-teman nih ikuti resep pokoknya nih cocok ya untuk nanti lebaran boleh juga bikin ini nah ini dia nah ini lembut banget beneran ini enak banget susunya terasa ini teman-teman yang udah diiris ya nah ini dalamnya aku tadi tuh kayaknya salah motong ya biar kelihatan apa dalamnya itu seratnya nah ini terima kasih si selamat menikmati